Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi one out season kedua yaitu chapter 103 tapi untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe dan lebih dahulu oke di chapter 103 ini berjudul start atau mulai di awal chapter diperlihatkan Minamida sensei yang berdiri di tangga bangku penonton para penonton lain pun bertanya-tanya siapa sih pria ini Kurai pun sangat terkejut dengan kedatangan Minamida sensei lalu Minamida sensei yang sedang berdiri di antara para penonton itu pun berkata Kurai, sudah sekitar 10 tahun ya sejak saat itu lalu di tengah lapangan Ide Gucci yang bingung dengan siapa orang tua yang berteriak dari bangku penonton itu pun bertanya kepada Tokuchi Hei Tokuchi, siapa sih orang itu? Tokuchi pun langsung menjawab, dia adalah orang pertama yang menyadari kemampuan Kurai lalu di bangku penonton Minamida sensei melanjutkan perkataannya orang bernama Tokuchi menunjukkan kepada aku kalau kamu akan menjadi sukses itulah kenapa aku datang untuk menontonmu Kurai yang mendengar itu pun hanya gemetar dan merasa sedih karena dirinya tidak seperti yang diekspektasikan oleh Minamida sensei lalu dia berkata dengan gemetar dan meneteskan air mata maafkan aku sensei, aku belum menjadi orang yang dewasa entah bagaimana caranya aku bisa menjadi pemain profesional seperti sekarang tapi aku, aku tidak bisa menjadi seorang pitcher seperti yang sensei inginkan aku adalah orang yang ragu, aku bodoh, aku ceroboh, aku hanyalah sebuah gangguan aku membuat tim ini jadi jatuh aku, aku masih sama seperti ketika aku masih SMP aku hanyalah seorang yang tidak berguna lalu sang komentator pun bingung dengan apa yang terjadi itu terlihat seperti seorang fans yang sedang berbicara kepada Kurai lalu Minamida sensei melanjutkan perkataannya dengan tertawa hahahaha, semua yang kau katakan itu benar Kurai kau itu orang yang ragu, kau tidak punya otak dan otot kau bodoh dan kau gangguan bagi semua orang tapi aku akan mengatakan ini kau itu tidak pernah berguna maksudku, pikirkan tentang ini dengan fastball yang luar biasa kau membuatku penuh dengan kegembiraan bahkan itu sampai sekarang aku tidak pernah bangga dengan hidupku sekarang itu adalah kebenaran Kurai pun menjawab perkataan itu sambil bersimbah air mata tapi sekarang aku sama sekali tidak berguna sensei aku benar-benar tidak berguna Minamida sensei pun langsung menyambut perkataan Kurai itu percaya dirilah Kurai kau itu orang yang suka menunda-nunda orang bodoh yang tidak punya otak dan otot dan ada begitu banyak hal yang tidak bisa kau lakukan tapi berterima kasihlah untuk itu karena kau tidak pernah kehilangan hartamu yang sebenarnya mendengar hal itu Kurai pun kaget lalu Minamida sensei melanjutkan perkataannya aku tahu ketika orang lain tertawa orang lain bermain dan bersenang-senang sementara kau yang tidak bisa melakukan apapun kau hanya terus mengasah kemampuanmu itu untuk melakukan neparan cepat itu tidak ada jalan lain harta karun itu tidak akan bersinar lebih terang daripada orang lain Kurai yang mendengar perkataan Minamida sensei pun hanya menangis dengan air mata yang sangat deras lalu Minamida sensei melanjutkan perkataannya aku harus mengatakan satu hal padamu saat ini aku tidak bisa melihatmu aku mengidap penyakit yang sangat parah dan mataku tidak bisa melihat apapun Kurai yang mendengar itu pun kaget tidak percaya dan membuat air matanya semakin deras jangan menangis Kurai ucap Minamida sensei lalu Kurai menimpali perkataan itu tapi tapi karena aku belum bisa menjadi dewasa karena aku tidak punya keberanian aku tidak bisa meraih mimpiku dengan menunjukkan lemparanku ini kemudian Minamida sensei berkata itu tidak benar Kurai saat ini aku memang tidak bisa menyaksikan lemparan cepatmu itu tapi aku bisa merasakan itu sekarang lihatlah para penonton ini bahkan jika aku tidak dapat melihat tapi 40 ribu penonton ini dapat melihatnya jadi tunjukkanlah fastball terbaikmu itu adalah cara untuk membuat para penonton ini takjub dan mereka tidak akan bisa menahan sorakan kegembiraan mereka biarkan aku mendengarkan itu suara dari 40 ribu penonton yang kagum dengan lemparanmu lemparlah itu bola yang akan menggerahkan 40 ribu penonton Kurai yang mendengar sebuah kalimat motivasi itu pun mulai menghapus air matanya berdari tegak lalu berkata siap lalu Tokushi tiba-tiba berbicara kepada wasit tanpa persetujuan pelatih mimura untuk menghentikan dirinya dengan Kurai untuk melempar para penonton pun protes dan kembali menghujat Kurai karena dia kembali untuk melempar mengingat kondisi saat ini adalah dua outs BS terisi dengan runner dan dengan satu pukulan mereka bisa saja kehilangan keunggulan Tokushi pun memberikan sarung tangan pelempar kepada Kurai dia pun mulai bersiap-siap untuk melempar tapi suarakan penuh hinaan para penonton kepada Kurai pun semakin gila keluarkan dia jangan biarkan dia untuk melempar tapi Kurai saat ini tidak memiliki ketakutan sedikit pun suara hinaan suara cacian para penonton tidak didengarkannya bahkan tekanan dengan adanya pemain di base ketakutan bolanya akan dipukul Kurai tidak merasakan apapun tentang itu yang dia pikirkan hanya satu hal yaitu dia hanya ingin memberikan lemparan terbaiknya untuk Minamida Sensei lalu Kurai pun bersiap-siap untuk melempar dia pun mengambil ancang-ancang dengan postur yang berbeda dari sebelumnya para penonton pun terkejut dengan postur itu lalu Kurai pun mulai melempar dengan memutar seluruh tubuhnya sang pemilik klub pun bertanya-tanya apakah itu lemparan tornado Ginzo pun terkejut karena itu adalah postur yang ditunjukkan sebelumnya oleh Kurai dan Kurai pun mulai melempar bola pun jelesatkan dengan kecepatan penuh pemukul fingers hanya bisa terdiam kaget dan tak bergerak sama sekali ide guci yang menangkap lemparan Kurai itu pun terpental sampai membuatnya jatuh bersama wasit sungguh lemparan yang mengerikan para penonton pun terdiam sejenak melihat lemparan itu lalu mereka saling bertanya-tanya apa-apaan itu? itu terasa sangat cepat apakah kita berimajinasi? lalu semua orang pun terkejut saat melihat kecepatan lemparan Kurai di bapan skor dimana kecepatan lemparan Kurai itu mencapai 164 km per jam para penonton terkejut dan tidak percaya karena dengan lemparan Kurai itu ini adalah lemparan yang menakjubkan dan tidak diragukan lagi ini adalah lemparan fastball tercepat di dunia Kurai yang melihat respon para penonton pun terkejut dan sedikit gugup lalu Minamida sensei walaupun dia tidak bisa melihat lemparan super cepat Kurai itu tapi dia bisa merasakan lemparan itu dari gemuruh para penonton dan dia pun tersenyum chapter 103 selesai dan inilah review dari one out season kedua chapter 103 untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya terima kasih selamat menikmati